Desebutkan dalam sebuah Athar Athar itu identik dengan perkataan para sahabat Bahwasanya seorang mu'min itu Jika melakukan satu dosa Dia akan merasa bahwasanya Seakan-akan ada gunung di atas kepalanya Itu yang Itu seorang mu'min Kalau berdosa Puyang dia, pusing dia Kenapa? Karena seperti gunungnya ada di atas kepalanya Tidak mampu kita sebenarnya untuk pikul Tapi itulah seorang mu'min Di sisi lain, seorang munafik Itu kalau berdosa, kata beliau Dalam sebuah Athar disebutkan Seperti lalat yang mencok di hidungnya Dan kemudian dia hanya Usir gitu saja, kayak tidak ada apa-apa Nah, posisikan diri kita masing-masingnya Ini pengingat untuk kita semuanya Kenapa? Seakan-akan kita tidak mengemban Atau tidak merasa terbebani dengan dosa ini Jangan-jangan Naudzubillah Maknanya adalah dia tidak peduli Tidak peduli dia dengan dosa Maka seorang mu'min Dia sangat peduli dengan kesalahannya Bahkan kemudian hatinya gundah ketika melakukannya Hingga kemudian dia bisa keluar dari kegundahannya itu Dengan bertobat dan beristirafah Atau kemudian Atau kebaikan-kebaikan yang mulia Yang dengannya kemudian menghapuskan dosa-dosa Atau bekas-bekas dosa-dosa Terima kasih telah menonton!